Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara bermain PS4 di laptop ya Tapi sebelumnya disini saya mau kasih tau dulu bahwa kalian harus punya PS4 nya dulu ya sebelum kalian bisa main PS4 kalian di laptop gitu Karena saya takutnya ada orang yang nonton video ini mereka berpikir bahwa gak harus punya PS4 nya atau gak punya konsolnya pun bisa main gitu Ya gak bisa gitu kalau kayak gitu Dan yang tidak kalah pentingnya juga kalian harus punya yang namanya Capture Card gitu ya Jadi kalian bisa beli gitu Capture Card ini kalian bisa pake Elgato bisa Rezor Sip Ripsow kok Sip So Ripsow gitu Atau mungkin kalian bisa pake juga Easy Cap atau mungkin Affair Media pokoknya apapun gitu ya bebas Tapi saya saranin kalau kalian misalnya cuma pengen main PS4 doang di laptop gitu Saya saranin jangan yang terlalu mahal gitu Saya pake Elgato karena saya untuk bikin konten di Youtube juga gitu ya Jadi ya menurut saya worth it worth it aja gitu Cuma kalau kalian mau yang murah ada sih kalau gak salah yang harganya 100 ribu atau 150 ribuan gitu Ada yang cuma untuk Capture dari PS ke laptop kalian gitu ya Nah cuman sebelum kalian mau pake gitu ya untuk Capture Card nya Kalian bisa setting dulu di PS nya disini saya akan contohkan saja gitu ya Disini kalian bisa ke setting gitu ya Kalian ke setting dan kalian bisa ke yang namanya system ya kalau gak salah ya system Dan disini nanti akan ada tulisan enable HDCP nya kalian pastiin di uncheck gitu ya Karena HDCP ini semacam apa ya semacam Encrypter gitu Jadi kalau HDCP nya on itu berarti HDMI signal nya tuh encrypted gitu Maksudnya adalah HDMI nya tuh signal nya tuh terproteksi Jadi kalau terproteksi ya gak akan bisa di Capture sama Capture Card gitu ya Nah cuman itu doang gitu ya untuk PS4 nya gitu Kalian bisa back setelah kalian matiin gitu pastiin aja di uncheck Dan disini saya menggunakan OBS dan dasarnya kayaknya bakal sama aja ya Untuk basic semua Capture Card mungkin ya Dan disini kita akan tambahin scene baru mungkin ya Mulai dari awal gitu disini kita akan oke aja Nah disini untuk sources nya disini kalian bisa klik kanan dan kalian klik add gitu ya Kalian cukup klik aja yang video Capture Device Jadi video Capture Device ini adalah device untuk nge-capture video gitu Baik itu game atau mungkin apapun gitu ya Atau mungkin pokoknya display lah ya Kalian bisa klik gitu ya untuk videonya Disini kalian mau ganti nama terserah Untuk scene yang saya Saya ganti Elgato ya tadinya Cuman untuk tutorial ini yaudahlah gitu ya Disini kita akan biarkan saja seperti itu Setelah itu kalian bisa klik oke Untuk device nya nanti biasanya akan muncul disini Cuman karena disini saya menggunakan Elgato yang bisa dibilang branded gitu ya Ini nanti akan ada tulisan game Capture HD60S Plus gitu atau mungkin HD60S Saya takutnya kalau kayak Easy Cap atau mungkin yang tadi yang udah saya bilang gitu ya Kayak yang murah yang Rp150.000 takutnya gak ada gitu Jadi takutnya nanti menimbulkan kebingungan gitu Cuman saya juga gak tau mungkin nanti saya juga akan bikin tutorialnya gitu ya Settingnya gitu ya kayak gimana Karena nanti juga saya mungkin akan coba juga untuk beli Easy Cap dan yang telah tadi saya bilang yang Rp150.000 itu ya Dan disini kita akan klik aja untuk device-nya gitu Dan disini untuk resolution-nya Disini default aja gitu ya Untuk resolution atau FS type-nya gitu Cuman kalau kalian misalnya mau 60 ya Kalau misalnya mau custom bebas gitu Cuman disini saya default aja Dan untuk sisanya saya semuanya default dan buffering-nya disini kita akan disable Dan untuk audio output modenya pastiin Capture Audio Only ya Jangan pake yang direct sound atau mungkin pake yang output desktop audio Karena kalau kalian misalnya pake yang output desktop audio Disini nanti akan delay untuk audionya gitu Cuman untuk Elgato setahu saya delay-nya itu pasti 650ms Kalau kalian pake Capture Card lain gak tau gitu ya untuk delay-nya berapa Jadi disini kita akan pake Capture Audio Only Dan disini kita akan klik OK Dan disini gelap ya Karena setahu saya untuk Capture Card itu cuma bisa dipake di satu kali gitu ya Di satu aplikasi gitu Walaupun aplikasinya sama Kalau kalian misalnya bikin lagi itu gak akan kebaca gitu Karena cuma satu Jadi gak bisa double Jadi disini kita akan loncat ke scene yang punya saya gitu Dan untuk cara men-settingnya Jadi anggap aja tadi kalian udah bikin video Capture Device gitu ya Misalnya Kayak gini kan nanti udah muncul nih Biasanya udah muncul gitu Nah biasanya disini untuk output-nya sendiri Ini gak delay Itulah kenapa saya pake OBS atau mungkin Streamlabs mungkin ya Disini gak delay sama sekali Nah tapi untuk audionya ini biasanya delay Kalau kalian pake Elgato ya sekali lagi Mungkin disini khusus untuk Elgato ya mungkin video ini Nah jadi kalian jangan pake yang buffering ini Kalian klik disable untuk audio output mode-nya Capture Audio Only Dan sisanya kalian mau default aja ya Gapapa gitu Nah cuman pertanyaannya adalah Kalau kalian misalnya gitu ya kayak gini misalnya nih Ini audionya gak keluar gitu kan Kalian bisa melihat disini untuk yang mixernya ini Yang hijaunya tuh naik turun Berarti ini ada menerima input ya Menerima input dari PS4 Dan menerima input lagi dari Elgato-nya ini ke laptop kita gitu kan Itu ada gitu untuk audionya Tapi disini gak ada gitu kan dari suaranya Nah itu terjadi karena kalian belum setting device kalian gitu Jadi kalian bisa klik yang lambang giri ini Kalian bisa klik disini ya Dan kalian bisa klik yang Advanced Audio Properties Atau yang paling bawah lah ya Kalian bisa klik kayak gitu aja Dan disini ada yang namanya Tracks gitu ya Disini kalian uncheck aja Jangan sampe double gitu ya Kayak misalnya gini Ini kan double nih Yang dua ini kan Jadi jangan sampe double gitu Jangan sampe numpuk di track tiga aja Jadi saya hanya simpen di track ketiga gitu Jadi pastiin aja untuk checklistnya Hanya ada di salah satu track gitu ya Contohnya kayak gini aja Simple gitu ya Nah untuk audio monitoringnya Disini kalian jangan pilih Monitor Off gitu ya Kalian pilih yang Monitor Only gitu ya Dalam kurung Mute Output Atau mungkin yang Monitor and Output Walaupun gak saya pake sih ya Untuk yang Monitor and Output ini Dan saya juga gak tau bedanya apa Tapi yang saya pake dan yang memang saya pake adalah Yang Monitor Only gitu ya Dan setelah itu kalian bisa close gitu ya Dan kalian bisa langsung mendengar suaranya gitu Nah setelah itu kalian bisa langsung bermain game Gitu kan bermain game dari game kalian gitu Kalian bisa langsung jalanin aja gamenya Bebas gitu ya Dan ini jujur saat saya pake OBS Ini tidak ada yang namanya input delay sama sekali gitu Berbeda dengan aplikasi bawaan dari Elgato nya Jadi preview nya itu Kalo di Elgato itu semacam ada turun gitu ya Frame nya Jadi menurut saya agak nyebelin aja sih Kalo kayak gitu ya Dan scene 2 ini kayaknya hapus aja ya Karena gak dipake juga sih Karena gak bisa gitu ya Kalo Elgato Atau mungkin Capture Card mungkin ya Numpuk kayak gitu gak bisa Nah kalo kalian misalnya mau main kayak gini doang Ini bisa gitu ya Kalian bisa main kayak begini doang Cuman kalo kalian misalnya pengen main full screen Kalian bisa klik kanan disini misalnya Kalian bisa klik full screen projector Dalam komok preview nya Disini kalian bisa pilih monitor mana yang mau kalian pake Karena disini saya pake monitor eksternal Dan pake laptop juga gitu Disini kita akan kecilin aja ya suaranya Kegedean Dan disini untuk preview Atau mungkin kalian ngeliat layarnya bebas sih Kalo mungkin kalian cuma punya satu layar Dan cuman main di laptop doang Kalian pilih aja layarnya gitu Misalnya layar ini contohnya gitu ya Nanti bakal nge full screen kayak gini Kalo mau di window win Kalian bisa klik kanan Terus klik yang window gitu Dan disini kita akan coba langsung main Dan disini juga saya ingin Memberikan sedikit tips mungkin ya Biar tidak FS drop Atau mungkin tidak sesuai gitu ya Misalnya kalo kalian misalnya Main di TV atau di monitor Itu kalian gak merasakan FS drop gitu Sedangkan kalo kalian misalnya main di OBS Dengan capture card Itu berasa banget gitu FS dropnya Disini mungkin saya akan kasih juga tipsnya Tapi disini kita akan liat dulu gitu FS dropnya kayak gimana sih gitu Apakah mengganggu atau enggak Menurut saya sih mengganggu sih ya Kalo yang kayak gini gitu Dan disini kalian bisa liat juga sih ya Untuk FS nya Gak tau juga kalo kalian berasa atau enggak Cuman kalo saya liat ini berasa banget gitu FS nya drop gitu Naik turun Dan yang paling berasa sih Kalo muterin kamera gini Kayak patah-patah gitu ya Walaupun gak terlalu berasa Tapi jadi pusing sih Kalo menurut saya Walaupun ada motion blocknya juga Iya sih yang bikin pusing Tapi kalo patah-patah gitu Jadi gak enak gitu Nah caranya adalah Kalian bisa buka lagi aplikasinya Jadi kan ada double ya Jadi kalian bisa preview di background kayak gini Dan ada di aplikasinya kedua Gini kan Jadi double nih Nah kalo double kayak gini Ini mungkin Kemungkinan ya Kemungkinan encodernya jadi berat gitu ya Jadi laptopnya atau mungkin laptopnya jadi berat Ini bakal membuat Game nya tuh jadi patah-patah gitu Jadi kalian bisa matiin aja Preview yang di aplikasi ini Atau mungkin Kalo kalian misalnya Gak mau liat aplikasi Atau mungkin kalo misalnya Kalian gak mau preview segede gini Kalian bisa exit aja gini Dan kalo mungkin kalian enjoy misalnya Atau mungkin menikmati gitu Kalo misalnya ngeliat kayak gini Ya silahkan gitu Cuman karena saya gak enak sih ya Kalo kayak gini Jadi saya biasanya Preview di monitor lain Atau mungkin ya monitor Pokoknya ya di full screen lah ya Kalian bisa klik aja kayak gitu Kalian bisa window dulu gitu ya Dan disini kalian bisa matiin gitu ya Untuk yang enable preview nya ini Kalian pastiin unchecked Atau mungkin uncentang gitu ya Kalian bisa klik Seperti itu aja Dan kalian bisa main gitu ya Untuk di yang seperti ini Dan udah nanti full screen Cuman kalo saya lebih enak window gitu ya Karena saya kadang-kadang kalo main game Tapi tergantung juga sih Tergantung game nya Kalo saya main MHW kan Sambil nunggu loading Atau sambil nunggu temen gitu ya Biasanya saya sambil facebookan Dekerin lagu dan sebagainya gitu Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih Untuk videonya Semoga meng-cover Semua pertanyaan dan Masalah mungkin ya Yang kalian alami Tapi masalah yang paling saya Rasakan yang paling besar adalah Dari audionya Itu yang delay gitu Banyak sih ya Dari youtuber-youtuber gitu Atau mungkin Orang yang bikin video gitu Di youtube Tentang OBS ini Katanya kalian harus pake Properties ini Gitu kan Dan kalian pake output modenya ini Ke direct sound Dan bufferingnya ini Di enable Walaupun pake buffering Ya tetep aja Tetep aja Tetep delay gitu Dan gak enak banget gitu Kalo didengar Atau mungkin kalian misalnya Pake filter ya Banyak yang bilang pake filter kan Didelay 650 detik Menurut saya Gak juga Karena Kalian udah gak bisa ngeliat lagi gitu Dan kalian gak bisa Ngeliat layar kalian Untuk main game Karena ada delay gitu Apalagi kayak game Monster Hunter Atau mungkin kayak game yang Memang fast pace gitu ya Kayak mungkin kayak HKN Slice Atau mungkin first person shooter gitu ya Jadi Itu doang sih Untuk videonya Semoga Meng cover semua masalah Yang kalian alami gitu Yang paling utama sih Saya rasa Masalah pada Ngelag gitu ya Dan pada audio Yang delay Atau mungkin yang input Yang delay gitu ya Jadi itu doang sih ya Gampang banget Dan kalian Kalo misalnya udah matiin Misalnya preview nya Jangan lupa Untuk diminimize Jangan di exit Karena ya Kalo di exit Nanti juga bakal keluar gitu Yang ininya gitu ya Dan setelah itu Udah gak ada lagi sih Untuk kayak drop-drop fps Walaupun disini Masih ada drop juga Karena disini Saya sambil rekam video ini Pak ya Kalo laptop saya Gak ngejalanin aplikasi apa-apa Atau mungkin kayak cuman Facebookan doang Sambil jalanin OBS ini Gak nge-lag gitu Dan itu Yang saya lihat Sama Seperti yang saya lihat Di monitor atau di TV Dan ya Jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan thanks for watching Bye-bye Sampai jumpa di video Terima kasih.